Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Riaidi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan verifikasi dua langkah di akun Google kita. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena ini yang sangat penting buat keamanan akun Google kita. Misalnya nanti di login ke HP lain atau ke device lain nanti akan diminta verifikasi dua langkah. Jadi walaupun yang login tersebut mengetahui sandi kita, tapi tetap kita harus verifikasi dua langkah atau yang login itu harus verifikasi dua langkah. Jadi menurut saya lebih aman channel kita. Oke, langsung saja kita ke caranya. Di sini teman-teman bisa masuk ke setelan atau ke pengaturan handphone ya. Oke, ke setelan. Nah, setelah masuk ke pengaturan handphone, di sini teman-teman coba cari akun. Oke. Kemudian nanti muncul akun, cari akun Google yang mau diedit. Misalnya akun Google yang ini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih akun Google. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pengaturan akun Google. Di bagian atas ini teman-teman coba geser ke kanan ya. Berarti ya, geser ke kanan, pilih keamanan. Oke teman-teman, di sini teman-teman coba scroll ke bawah cari tulisan verifikasi dua langkah. Nah, teman-teman klik. Kemudian apabila nanti diminta masukkan kata sandi, teman-teman masukkan saja. Kemudian nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Pilih mulai. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini ternyata masukkan kata sandinya sekarang ya. Teman-teman masukkan saja. Oke, setelah dimasukkan kata sandi, teman-teman scroll ke bawah. Nah, nanti di sini kemungkinan seperti ini tampilannya, teman-teman pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini ada pilihan apabila teman-teman ingin verifikasi via nomor HP, teman-teman tuliskan nomor HP-nya di sini. Oke. Misalnya nomor HP-nya berapa, teman-teman ketikan di sini, kemudian klik kirim. Nanti ada kode verifikasi SMS. Nah, misalnya nggak punya nomor HP nih, teman-teman sementara mau verifikasi dua langkah tapi pakai cara lain. Caranya bisa, teman-teman pilih gunakan opsi cadangan lain. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Perhatikan di bawah ini ada muncul banyak kode, teman-teman dicatat atau di print screen atau di download, teman-teman. Nah, ini sudah saya print screen. Kemudian setelah itu, teman-teman klik selanjutnya. Kemudian di sini, teman-teman pilih saya telah memiliki kodenya karena sudah saya print screen ya. Kemudian di sini pilih aktifkan yang bawah ini. Kita tunggu. Nah, di sini kita coba close yang atas ini. Nah, di sini sudah aktif, teman-teman. Verifikasi dua langkah sudah aktif ya. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya. Oh ya, sebagai catatan, teman-teman. Ini sementara ya, apabila teman-teman sudah memiliki nomor HP, saya sarankan pilih nomor telepon verifikasi dua langkah. Jadi, biar lebih mudah. Karena kode cadangan itu cuma 10. Dan kalau nggak salah terpakainya 1 kali, teman-teman. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya. Bagaimana cara mengaktifkan verifikasi dua langkah di akun Google kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.